Yang pertama kita bisa mengunjungi Mersan atau pasar atau mitra link aja atau Indomaret Kemudian kita buka aplikasi link aja di hp kita Kemudian pilih menu semua Kemudian pilih tarik saldo Kemudian pilih buat token Dan kemudian kita masukkan pin link aja yang kita miliki Selanjutnya akan muncul token Dan selanjutnya Halo sobat youtube semua Semoga sobat semua dalam keadaan sehat ya Dan selalu dimudahkan rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semua Sobat youtube semua Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Wow KPM PKH, BPNT, dan BST berbahagia Ini cara dan syarat menceirkan Bantuan PKH, BST, dan BPNT sembako ke depannya Tanpa ewarong dan ATM KKS PKH lagi Dan bantuan ini ceir double pada bulan Juni 2021 Dan bisa diceirkan ahli waris Nah seperti apa informasinya sobat youtube Mari kita simak bersama-sama sampai habis videonya Supaya tidak gagal paham berkepanjangan Sobat youtube yang budiman Rencana penyaluran bantuan sosial Dengan bekerjasama perusahaan finansial teknologi atau vintage Sedang mengemuka pada sekarang-sekarang ini Hal ini diyakini dapat mengakselerasi atau mempercepat Penyaluran bantuan sosial tunai kepada para KPM Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Bapak Saiful Islam mengatakan Saat ini tengah direncanakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi Untuk pengembangan mekanisme penyaluran bantuan sosial sobat youtube Saat ini pemerintah sudah menjejaki kemungkinan penggunaan link aja Sehingga penggunaan kartu ATM tidak harus lagi diperlukan Bagi penerima manfaat bantuan sosial itu Sepanjang mereka memiliki perangkat seluler atau hp Baik sobat youtube sebelum kita lanjutkan Saya mohon bantuan sobat youtube semua Untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe Dan subscribe ini gratis ya sobat youtube Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Dan juga silahkan berikan jempol like-nya Dan berikan komentarnya Serta silahkan di share di media sosial sobat youtube Apabila informasi ini bermanfaat Baik kita lanjutkan informasinya guys Seperti kita ketahui saat ini sobat Saat ini penyaluran bantuan sosial melibatkan bank himbara Seperti bank BNI, BRI, BTN, dan bank mandiri Selain itu penyaluran juga bekerja sama dengan PT POS Indonesia Misalnya untuk menjangkau tempat-tempat di wilayah pedalaman Atau wilayah terpencil dan wilayah Indonesia Timur Nah sobat untuk kedepannya nanti Syarat mencerirkan bantuan BPNT dan PKH dan BST Tidak lagi menggunakan KKS atau ATM dari bank himbara Para KPM PKH dan BPNT Wajib memiliki smartphone atau HP Tetapi kartu keluarga sejahtera atau KKS Tetap harus dimiliki oleh KPM Sebagai tanda penerima bansos Karena kedepannya nanti bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Atau kemensos dalam bentuk pool uang elektronik Jadi saldonya masuk ke dalam HP sobat youtube Seperti itu ya guys cukup jelas ya Jadi para KPM BPNT nanti bisa membelanjakan kebutuhan sembako Di toko atau pasar atau supermarket Cukup memakai HPnya saja Tetapi sebelum belanja pada HP sobat youtube Sudah harus terinstall aplikasi link aja Karena aplikasi link aja ini merupakan aplikasi milik bank himbara Seperti bank BRI, Mandiri dan sebagainya Nah berikut ini sobat sosial Cara mencairkan bantuan BPNT atau sembako dengan link aja Yang pertama sobat youtube Kita klik playstore di android kita Lalu kita ketikan link aja Setelah muncul link aja Kemudian kita install aplikasi tersebut ya sobat youtube Kemudian tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai Maka aplikasi link aja akan segera terbuka Yang pertama sobat youtube Keluarga penerima manfaat membeli kebutuhan pokok di pasar atau toko atau supermarket Lalu KPM membuka aplikasi link aja Kemudian klik ikon buat token Kemudian sobat youtube Masukkan pin yang kita miliki Dan yang terakhir sobat youtube Tunjukkan token kepada pedagang atau kasir Agar di scan untuk pembayaran Nah itu tadi cara mencairkan bantuan BPNT atau sembako dengan link aja Dan berikut ini sobat youtube Cara mencairkan bantuan PKH dan BST dengan link aja Yang pertama kita bisa mengunjungi Mersan atau pasar Atau mitra link aja atau Indomaret Kemudian kita buka aplikasi link aja di hp kita Kemudian pilih menu semua Kemudian pilih tarik saldo Kemudian pilih buat token Dan kemudian kita masukkan pin link aja yang kita miliki Selanjutnya akan muncul token Dan selanjutnya uang tunai atau cash Dapat diterima oleh KPM PKH atau bantuan sosial tunai Nah saat ini sedang direncanakan seperti itu ya sobat youtube Penyaluran bantuan sosial kedepannya Menggunakan uang elektronik seperti ini Dan keuntungannya nanti bagi para KPM bisa memilih belanja dimana saja Dan bisa membelanjakan sesuai kebutuhannya Dan pemerintah juga sobat youtube bisa memantau Untuk bantuan BPNT Apakah bantuan BPNT dibelanjakan kebutuhan apa saja oleh KPM tersebut Baik sobat youtube kemudian ada informasi penting lainnya Bantuan ini cair double pada bulan Juni 2021 Dan bisa dicairkan oleh ahli waris Nah bagi para KPM bantuan sosial tunai ada kabar gembira Bahwasannya para KPM akan mendapatkan bantuan double pada bulan Juni 2021 Para KPM BST akan mendapatkan dua kali pencairan Yaitu untuk bulan Mei dan bulan Juni Sehingga para KPM BST akan mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu rupiah Tentunya ini kabar yang mengembirakan sekali ya sobat youtube Karena tingkat kebutuhan rumah tangga di masa pandemi ini semakin meningkat Dan bantuan sosial tunai ini juga bisa diwariskan kepada keluarganya Apabila KPM tersebut meninggal dunia Tetapi kita doakan para KPM disini semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur Amin Baik sobat youtube demikian informasi dari saya mengenai Wow KPM PKH BPNT dan BST berbahagia Ini cara dan syarat mencairkan bantuan PKH BST dan BPNT sembako ke depannya Tanpa ewarong dan tanpa KKS PKH lagi Dan bantuan ini cair double pada bulan Juni 2021 Dan bisa dicairkan kepada ahli waris Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat Dan silahkan bagi sobat youtube yang belum subscribe Agar di subscribe dan berikan jempol like nya Dan silahkan berikan komentarnya Dan juga silahkan di share di media sosial sobat youtube Apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semua Terima kasih atas perhatiannya